Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, meresmikan pemanfaatan ruang sidang penyelesaian sengketa sekaligus ruang podcast Bawaslu, Kabupaten Gorontalo. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Kabupaten Gorontalo, akhirnya memiliki ruang sidang penyelesaian sengketa pemilu. Ruang sidang tersebut dirasmikan langsung oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Loli Suhenti, yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Ronis Sampir, serta unsur Forkopim dan lainnya. Ditemui usai kegiatan, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan ruang sidang tersebut sangat baik dan representatif sehingga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yakni menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dirinya menturkan dalam konteks Pilkada 2024 ini, Bawaslu mempunyai kewajiban dalam melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Namun jika masih ada pelanggaran pemilu yang ditemukan, maka upaya penindakan harus dilakukan dengan menyelesaikannya di ruang sidang tersebut. Yang sebetulnya tidak instan, karena sebetulnya proses hadirnya ruang sidang ini melalui diskusi yang panjang, melalui upaya-upaya yang panjang yang dilakukan Bawaslu. Sehingga ketika ruang sidang hadir, maka dia harus memberikan kemanfaatan. Khusus untuk pemilihan kepala daerah, dalam konteks hari ini, Bawaslu punya kewajiban melakukan pencegahan sekuat-kuatnya. Nah, kalau pencegahan kuat, lalu semua orang mematuhi aturan main yang ada, maka ruang sidang itu tidak akan ramai. Tapi ketika dicegah sudah, tapi masih ada dugaan pelanggaran, maka otomatis upaya-upaya penindakan harus dilakukan oleh Bawaslu. Konsekuensinya, ruang sidang ini menjadi ramai. Tapi tadi saya sudah pastikan, ruang sidangnya sangat baik, representatif, adem juga. Mudah-mudahan nanti tidak ada problem freon atau apa oleh Pak Kasek dibereskan. Kenapa? Karena pada hakikatnya ruang sidang itu selalu panas, maka atmosfer yang kita ciptakan harus adem. Sehingga semua pihak kemudian bisa menjalani proses persidangan dengan baik. Hasilnya memenuhi unsur keadilan dari semua pihak. Sementara itu anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyuddin Akhili menjelaskan, gedung ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk memfasilitasi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu. Sehingga dengan adanya ruang sidang ini diharapkan dapat memaksimalkan kerja Bawaslu. Di mana pemanfaatan ruang sidang ini tidak hanya digunakan untuk persidangan saja, namun bisa juga digunakan untuk rapat terkait kerja-kerja pengawasan. Satu hal yang kita sukuri adalah gedung ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi kerja-kerja pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Setelah kami dipinjam pakaikan gedung ini, selanjutnya Pak Bupati Gorontalo pada tahun 2023 di awal tahun itu menjanjikan untuk memfasilitasi ruang sidang gedung ini. Dan alhamdulillah itu sudah direalisasikan dan lebih istimewanya hari ini diresmikan langsung pemanfaatannya oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Konator Divisi Pencegahan Parmas dan Umas Bawaslu Republik Indonesia. Wahyudin menambahkan, jika ruang sidang tersebut telah memenuhi standar representatif yang ditentukan Bawaslu Republik Indonesia, yakni memiliki meja majelis, sekretaris majelis, pihak memohon dan termohon, serta bisa menampung pengunjung yang mau menyaksikan jalannya persidangan.